Terima kasih 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 Mudah Terima kasih Terima Terima kasih 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 Akun pembelajaran dan segala Dengan kelebihannya nanti yang Yang bisa kita proleh Melalui akun belajar ini Ini Akun belajar dimana saja Sudah tampil layar Halo teman-teman semua Atau mau terpisahnya di tempat lain-lain Untuk mencari sinyal sendiri-sendiri Dan di tempat yang berbeda Ini kan Google ini Biasamanya dengan Kemendikbud ya Yang salah satunya bisa kita Aplikasikan Mati guru-guru yang ada di Indonesia Baik itu yang di Akun belajar Kalau materi saya ini bukan materi praktek Hanya materi mendengarkan saja Aplikasikan Kalau lebih banyak di Kepelajaran ini Salah satu Kelebihan yang di Berikan Apresiasi dari Google Kepada kita sinyal Pakai guru Ketika Akun ini memiliki banyak kelebihan Seperti yang disampaikan oleh Akun pembelajaran ini memang digunakan untuk Mengakses Untuk mempermudah Segala aplikasi pembelajaran Memang banyak sekali Untuk aplikasi yang dimiliki Google ini Selain Yang akan dibahas Pada Kesempatan Hari ini dan besok Sebenarnya memang banyak aplikasinya Yang untuk Pelajar IT Nanti dipokuskan Pada hal-hal yang Dijunakan untuk Pembelajaran Ini tujuannya Untuk mendukung kegiatan belajar Khususnya yang dari rumah Ketika Masa pandemi Berjalan ya Kemudian juga Untuk memudahkan juga Kegiatan-kegiatan Di sekolah Begitu ya Kaitannya dengan Pembelajaran Ini Untuk sasarannya SD itu cuma kelas 5 Dan kelas 6 saja Ketika juga program paket A Kemudian untuk SMP 789 Untuk SMA SMK 10 11 12 Kemudian selain Untuk siswa Kemudian untuk pendidik Guru Kemudian juga tenaga pendidikan Baik itu kepas sekolah Maupun operator Semuanya mendapatkan Fasilitas akun belajar IT ini Nah Ini Kenapa kok dibuat Ya dibuat Akun belajar ini Dalam bentuk akun Google Ya karena kita tahu bahwa Siapapun Pasti memiliki Saat ini Kebanyakan ya Bisa dikatakan 90% Barangkali Atau 95% Khususnya warga Indonesia Yang sudah pegang HP Yang memiliki HP Itu aplikasinya adalah Android Nah Android itu kita tahu bahwa Di sana Tertanam Aplikasinya menggunakan Google Kalau kita tidak menggunakan Google Maka Android tersebut tidak akan bisa Jalan Ini Jadi itu Mudah sekali Kalau kita menggunakan Akun belajar ini Sudah bisa pasti Digunakan di HP kita Karena basisnya adalah HP kita adalah Google Meskipun Yang dimiliki adalah Akun pribadi Tapi Kalau sudah punya akun pribadi Kita tinggal Ini aja Tinggal apa Tinggal selangkah lagi Untuk menggunakan Akun belajar ID Itu ya Ini Kemudian Jadi Dengan menggunakan Akun belajar ini Kita otomatis bisa mendapatkan Akses Segala aplikasi Kepada pendukung-dukung Pelajaran itu Kemudian Tanpa biaya juga Tanpa biaya juga Contoh yang kita Gunakan ini ya Yang kita gunakan ini Google Meet Itu kalau di aplikasi Sebelah Kalau pengen Yang gratis Seperti ini ya Cuma 40 menit saja Tapi kalau di Google Meet ini Kita bebas Menggunakannya ya Apalagi Ini kalau kita gunakan Akun belajar ID Juga kapasitasnya bisa Banyak sekali Bisa banyak sekali Nanti Ada Kelebihan Perbedaannya dengan Akun Akun pribadi Nanti ada Kemudian Selain bebas Biaya Ini juga bisa Langsung Mengelola Akun yang banyak Ya Banyak sekali Nanti Tidak terbatas Kita bisa mengelola Dengan akun belajar AI ini Karena fungsi kita adalah Sebagai Guru Begitu Oke lanjut Untuk Keamanan Ya pasti Terjamin ya Karena kita tahu bahwa Saat ini adalah Google ini Salah satu Brand Yang cukup handal Begitu Meskipun Ada pesaingnya Kompetitornya Yang baru saja Juga mengeluarkan Produknya Sebelum Akun belajar ID ini Namun Pengalaman Beberapa Teman Begitu Setelah aplikasi itu Di install di laptop Ini laptopnya Ternyata Mengalami Perlambatan Ya Kemudian Penyimpanan juga Semakin Banyak Di hard disk Dan seterusnya Ya keuntungannya Kalau pakai Google ini kan Penyimpanannya Cloud Ya Di cloud Tanpa batas Begitu Dan untuk Aplikasi Penggunaan Di laptop Itu semuanya Bisa di Bisa di Kendalikan Di chrome Bisa dikendalikan Di chrome Bahkan untuk HP pun ya Ada beberapa Pengatuan Sebenarnya kita Bisa Menggunakan Satu aplikasi Saja Tanpa Menginstall Banyak aplikasi Juga Bisa Jadi Tidak usah Semua aplikasi Itu di Install Yang akan Memperberat PC kita Ataupun Smartphone Kita Oke Ini berbeda Dengan aplikasi Sebelah Sebelah Itu kalau Ingin menanamkan Aplikasinya Ya harus kita install Betul sih Mereka juga Ada yang pakai Cloud Tapi tetap Menambah Aplikasi Yang harus Ditanamkan Di PC Maupun Di Smartphone Ini Caranya Sekiranya Ini bisa Dilewati Karena kita Semuanya Sudah Kebanyakan Sudah bisa Mengakses Dan Sudah Mengaktifkan Akun Pembelajaran Singkatnya Kalau kita Menggunakan Akun Belajar AID Ini Tidak Ada Ruginya Ini Untuk Beberapa Beberapa Aplikasi Pembelajaran Yang dapat Diakses Dengan Akun Pembelajaran Yang terakhir Adalah Untuk Email Email Pasti Semuanya Email Email Ini Juga Salah Satu Ruh Dari Aplikasi Yang bisa Digunakan Di Belajar ID Ya Hampir Sama Dengan Email Akun Pribadi Hanya Untuk Akun Belajar ID Lebih Lengkap Kemudian Untuk Penyimpanan Dan Pembagian Dokumen Salah Elektronik Ini Pasti Juga Penyimpanannya Tanpa Batas Berbeda Dengan Akun Pribadi Akun Pribadi Pastinya 15.3 Per Akun Tapi Untuk Belajar ID Bebas Batas Kemudian Pembagiannya Juga Ada Yang Sendiri Ada Juga Yang Bisa Digunakan Untuk Bersama Ini Kan Satu Kesempatan Ya Saya Itu Yang Di PC Sudah Penuh Akun Akun Pribadi Ini Saya Sicil Sudah Saya Pindah Saya Pindah Sedikit Sedikit Yang Ke Google Drive Untuk Mengurangi Beban Kerja Yang Ada Di PC Kemudian Untuk Pengelolaan Pembelajaran Salah Ektronik Yang Juga Bisa Dikundakan Nanti Ada Di Classroom Misalnya Penjadwalan Proses Pembelajaran Salah Ektronik Di Classroom Juga Sudah Ada Kemudian Pelaksanaan Proses Pembelajaran Salah Daring Kemudian Rumah Belajar Kemudian Untuk Materi Pembelajaran Semuanya Bisa Dinikmati Teman Untuk Bapak Ibu Guru Bisa Dimanfaatkan Google Classroom Itu Yang Luar Biasa Nah Ini Ini Juga Bisa Digunakan Untuk Mengakses Berbagai Macam Aplikasi Pembelajaran Oke Next Nah Mengapa Kita Penting Sekali Menggunakan Atau Memakai Akun Pembelajaran Ini Ya Zaman Ini Sekarang Ini Kita Sudah Tidak Bisa Dikindari Lagi Bapak Ibu Jangankan Kita Yang Sudah Dewasa Yang Sudah Bekerja Anak Anak Kita Saja Sudah Tidak Bisa Lepas Dari Gadget Tidak 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 Bisa Dari Gadget Maka Pastilah Untuk Ini Harus Bisa Digunakan Harus Bisa Dimanfaatkan Betul Gadget Ini Bagaimana Untuk Bisa Dimanfaatkan Dalam Bekerja Kalau Kita Profesi Guru Ya Memanfaatkan Gadget Untuk Bekerja Betul Betul Kita Lebih Mudah Bekerja Itu Menggunakan PC Ataupun Menggunakan Laptop Tapi Tidak Mungkin Laptop Itu Kita Bawa Terus Menggunakan Smartphone Kemudian Pembelajaran Akan Menjadi Salah Satu Jalur Komunikasi Resmi Kemendikput Peserta Didik Pendidik Maupun Pendidikan Pastilah Kemendikput Juga Pasti Akan Menggandeng Akan Menggandeng Vendor Yang Tentunya Tidak Menyusahkan Google Ini Salah Satunya Vendor Yang Saat Ini Pasti Dimiliki Semua Orang Yang Punya HP Android Pasti Punya Email Pasti Akun Pembelajaran Akan Digunakan Untuk Mengakses Aplikasi Resmi Kemendikput Salah Satunya SIM PKB Saat Ini Sudah Disandingkan Dengan Akun Belajar ID Ini Dengan Akun Belajar ID Ini Salah Satu Sudah Digandengkan Kemudian Akun Pelajaran Sudah Siap Pakai Sesuai Struktur Satuan Pendidikan Masing-masing Pengguna Sudah Siap Pakai Betul Dan Tentu Itu Pun Akan Selalu Di Update Diperbaiki Lagi Di Ini Beberapa Contoh Aplikasi Yang Dapat Di Akses Dengan Akun Pembelajaran Bapak Ibu Terlumah Belajar Kemudian Nanti Mudah-mudahan Aja Dua hari Ini Bisa Menggambarkan Semua Tapi Meskipun Tidak Semua Paling Tidak Beberapa Materi Nanti bisa dijelaskan secara detail dan mendalam Kurangannya nanti kita bisa bahas di kegiatan lain yang serupa dengan ini Mungkin beberapa dari para peserta sudah mengenal aplikasi-aplikasi ini Bahkan sudah ada yang mengikuti pelatihan-pelatihan sebelumnya Ada Google Slide, PowerPoint begitu Kemudian Google Dokumen ini kayak Microsoft Word Kemudian ada juga Khan Academy, Google Classroom Kemudian ada Google Sheet, Zoom, Basio dan seterusnya ini ya Google Hangout, Google Hangout ini kalau di akun pribadi itu Ya kayak chat begitu, kalau di akun belajar ID namanya Google Chat Jadi kalau Bapak Ibu diundang Untuk masuk ke ruang chat Di akun belajar, di akun pribadi itu nanti keluarnya adalah Google Hangout Tapi kalau di akun belajar ID namanya Google Chat Dan Google Drive ini kayak Windows Explorer Ini beberapa juga harus kita sadari Kendala-kendala ini pasti ada ya Masalah pembelajaran jauh-jauh itu ada Tapi ini bisa Bisa Teratasi sebenarnya Jauh lebih mudah Daripada kalau kita menggunakan Apa namanya Visi kita sendiri Atau tanpa cloud begitu Cloud itu maksudnya yang tersimpan di drive ya Atau di negeri awan gitu lah Kalau bahasa-bahasanya Itu negeri awan Jadi bukan di harddisk kita Bukan di laptop kita Bukan di HP kita nyimpennya Itu namanya cloud Nah ini Ini kendalanya kalau kita nyimpan Nyimpan di PC kita Memori penuh Dan lambat Itu pasti Smartphone kita Ataupun Taptop kita Kalau Terus diisi aplikasi Aplikasi Ditambahi lagi Itu akan penuh Contoh mudahnya HP kita Pertama kita beli Ya lancar jayaan begitu Tapi kalau sudah Sudah Lama-kelamaan Anung sekali WA sudah berjubel Begitu ya Ini mau kita Buang fotonya juga Sayang Terus mau kita pilih Terlalu banyak Akhirnya ya sudah dibiarkan aja Sampai hang Ini tidak akan terjadi Jika kita menggunakan Akun pembelajaran ini Misalnya Contoh ya Aplikasi Percakapan Kita menggunakan Google Chat Misalnya Di Google Chat itu Sebanyak Apapun Ya Anggota Ruangnya itu Sampai ribuan Begitu Kemudian Di sana di share foto Di share file Dan seterusnya Itu sama sekali Kita akan memberatkan HP kita Kenapa? Karena penyimpanannya Nanti ada di cloud Google Drive sana Jadi tidak Tidak tertaruh di HP kita Kemudian data hilang Terkena virus Malum itu ya Tapi kalau harddisknya Harddisknya Terkena virus Misalnya ya sudah Tapi kalau Aku belajar ID ini Aman ya Aman HP kita rusak Atau PC kita rusak Kita masih bisa Membuka Menggunakan PC yang lain Berikutnya adalah Data hilang Karena perangkatnya rusak Misalnya laptop kita rusak Harddisknya rusak Ya sudah Penyimpanan kita hilang Tidak bisa digunakan Tapi kalau kita pakai Belajar ID Misalnya kita simpan Di Google Drive Amannya Ini apa yang Kita butuhkan tuh ini Data diakses Dengan kapasitas Tanpa batas Berapapun banyaknya Kita taruh disana Aman Aman ya Kemudian data bebas virus Dan cepat diakses Kemudian data Aman juga Bisa diakses Dengan banyak perangkat Dengan banyak perangkat Aman dah Nih Kemudian Ini jadi bekal kita Mengajar dengan akun Pembelajaran Apa yang bisa Kita gunakan Apa yang paling kita butuhkan Dalam hal mengajar Ya tentu Pertama adalah Google Drive Dengan penyimpanan Tanpa batas Kita bisa Menyimpan apa saja Disana media Pembelajaran Perangkat Pembelajaran Kemudian Materi-materi Penunjang Buku paket Dan seterusnya Taruh saja disana semua Video-video pembelajaran Dengan kapasitasnya besar sekali Kalau kita menaruhnya Di laptop Atau di Komputer Ya Lama-lama Penuh juga Meskipun harus Sekitar 1 tera Lama-lama ya Tidak akan kuat Nampung itu Kemudian yang dibutuhkan lagi Dalam mengajar Adalah video call Yang bisa direkam Ini Ini adalah kelebihannya ya Ini bisa direkam Google Meet Saat ini kita sedang direkam Nanti hasilnya Itu bisa Tersimpan di Google Drive Lama dan tidak Masuknya ya Tergantung Lama atau tidaknya Rekaman ini Termasuk juga Kapasitasnya Tapi jangan khawatir Meskipun kita Google Apa namanya Google Meet ini Atau video call ini Lama begitu Tersimpan di Google Drive nanti Meskipun besar Kapasitasnya Tidak akan pernah ditolak Tidak akan tersimpan disana Ada lagi Adalah jam buat ya Atau disebut dengan Bapan tulis digital Ya terkadang kita Membutuhkan juga Untuk Menjelaskan kepada Dalam siswa itu Kita perlu corak-coret Ini nanti dicamput ini Terlalu lagi Kelas online atau Classroom Ya Yakinlah nanti Bapak Ibu juga Sudah pernah menggunakan ini Meskipun ada yang Penggunaannya Tergantung Persentasenya Ada yang masih 10% Barangkali Ada yang sudah 50% Ada yang 75% Ada yang 100% Ya intinya Di classroom ini kan Dimulai dari kita Memasukkan Siswa ke dalam Kelas Ibaratnya begitu Kemudian Memberikan materi Memberikan Tugas Ya Sampai dengan nanti Pengelolaan nilai Sampai dengan nilai itu Diumumkan ke siswa Semuanya bisa dilakukan di Classroom Classroom Kemudian ini Kalau tadi Kalau tadi itu adalah Apa ya Mengetahkan Untuk guru Kalau sekarang ini Belajar dengan akun Pembelajaran Ini belajarnya Bisa dimanfaatkan oleh siswa Ya Oleh siswa Kemudian juga bisa Dimanfaatkan tentunya Oleh kita sendiri Sebagai guru Ini Ya tetapi oleh guru Ya Kalau muridnya Pengen menguasai Tentu Gurunya pun harus Lebih menguasai juga Ini Yang pertama adalah Yang dibutuhkan Google Dokumen Google Dokumen itu Kayak Menter sebut Ya Menter sebut Ini Untuk Pengetikan Pengelolaan Dokumen Membuat surat Membuat dan sebagainya Dalam hal Ketik-mengetik Ya digunakan Di Google Dokumen Ya Kelebihannya Yang Ada adalah Salah satunya adalah Bisa mengetik dengan suara Cukup Bapak Ibu Ngomong begitu Seperti saya Saat ini ngomong Kemudian Kita Kam Ya Kita Kam Menggunakan Google Dok Nanti hasilnya adalah Sebuah tulisan Tanpa kita capek-capek Mengetik Gitu Bapak Ibu membuat karangan Membuat buku Dan seterusnya Bisa Memanfaatkan Google Dokumen ini Ya perbedaannya jauh Kalau Bapak Ibu mengetik Misalnya Satu Lembar Itu diselesaikan Dalam 15 menit Tapi kalau kita ngomong kan Bapak Ibu sendiri bisa mempraktekannya Kalau kita ngomong Barangkali 15 menit itu Sudah dari kudus Sampai demak sana Bisa berlembar-lembar Itu bisa digunakan Kemudian untuk Google Sheet Ya menganalisis nilai tentunya Menganalisis Menganalisis disana Kemudian untuk Google Slide ini Digunakan untuk presentasi Kemudian untuk Google Form Ini digunakan untuk quiz Ya nanti Mudah-mudahan nanti Keempat ini juga bisa Dieksplore semua Dalam materi pendalaman Untuk membahas Google Form saja Ini juga banyak Yang perlu kita gali Bukan cuma membuat soal Yang pilihannya ABCD Begitu Atau membuat soal yang Jawabannya Iksai Paragraf pendek Bukan itu Jadi banyak hal Nah dari ke Semuanya ini Aplikasi Google Untuk Belajar ID ini Itu semuanya Melengkapi Dan nanti dengan Adanya add-on Dengan adanya add-on Kalau secara standar sih Aplikasi-aplikasi ini Ya tentu Seperti yang bisa Bapak Ibu nikmati sekarang Tapi dengan Melengkapi nanti Dengan add-on Ada beberapa Kelebihan-kelebihan Dari aplikasi-aplikasi Tersebut yang bisa Dikembangkan Untuk komunikasi Komunikasi Yang bisa digunakan Pertama adalah Google Chat Seperti yang saya Sampaikan tadi Kalau di akun pribadi Namanya Hangout Untuk Akun pembelajaran Namanya Google Chat Ya banyak sebenarnya Aplikasi-aplikasi Percakapan itu Salah satunya yang bisa Yang kita pakai Sehari-hari Hanya Whatsapp Lagi Messenger Dan sebagainya Itu Bisa kita Gunakan untuk Di Google-in namanya Group Chat Ya atau Google Chat Bila saya sampaikan tadi Ini tidak Membebani Smartphone Ataupun laptop Yang kita miliki Semuanya tersimpan di Cloud Kemudian untuk Gmail Perindividu Maupun Kepada semua Orang bisa dilaunakan Di Gmail ini Kemudian Kalender Kita bisa menjadwalkan Tugas-tugas kita Melalui Kalender ini Kemudian ada lagi Google Site Yang membuat situs Ini juga bisa kita Manfaatkan Salah satunya Misalnya untuk Mempromosikan sekolah kita Atau di dalamnya pun Kita juga bisa Memberikan Materi-materi Pelajaran Di sana juga bisa Yang bisa Di semua Yang bisa diakses Setiap saat Baik oleh Riswa kita Maupun oleh Halayak ramai Bisa kita Gunakan juga Bagus Kota beran Google Site nya Daripada kita Membuat situs Memberi domain Ya Mending Kita menggunakan Google Situs ini Seperti yang saya Sampai tadi awal tadi Jadi Google ini Memang Pasti dimiliki oleh Mereka yang Sudah memiliki Sudah memiliki Pensel Dengan akun Pribadinya Maka Untuk penggunaan Akun belajar ID ini pun Tidak Sulit Tidak sulit Dan ini menjadi Sebuah Inspirasi Begitu Mana Meliki ini Bisa kita Kembangkan Tapi yang pasti Begini Ya tentu Kita sebagai guru Juga harus mempersiapkan diri Aplikasinya canggih Aplikasinya canggih Tapi kalau kita tidak canggih Ya tidak ada Apinya Kita harus manfaatkan Betul Ini Ada Ada Pepatah Ya Yang mengatakan bahwa teknologi Tidak akan menggantikan guru hebat Betul Tidak akan tergantikan posisi kita sebagai guru Ya Tapi teknologi dirangan guru yang hebat Akan menjadi transformasional Akan bisa merubah Akan bisa merubah Ini yang kita manfaatkan Ya Kita manfaatkan Oke Ini Saya kira untuk Ini aplikasinya ya Aplikasi ini Yang bisa dimanfaatkan Setelah saya Singgung tadi Apa saja yang bisa kita Gunakan untuk Pembelajaran ini Melalui akun pembelajaran Ya Nah ini Ini sekarang Kelebihannya Juga tadi Leburi tadi awal tadi ya Ini untuk akun pribadi Ya Akun pribadi itu tidak memiliki Drive bersama Tapi kalau akun belajar ID Ada drive bersama Drive bersama Plus lagi Penyimpanan juga tanpa batas Untuk belajar ID ini Ini perbedaannya Jadi akun pribadi itu yang Bapak Ibu miliki yang Namanya siapa At google.com itu Akun pribadi Kalau akun belajar ID ya Nama Bapak Ibu Kemudian At guru Dot Sekolahnya apa Kemudian At Apa namanya Dot belajar dot ID Untuk google meet Untuk google meet Untuk akun pribadi Hanya terbatas Satu jam saja Tapi kalau Akun belajar Tidak ada batasan Kemudian sudah ada Fitur jam buatnya juga ya Nah Ada tambahannya juga nanti Kemudian akun Untuk Classroom Nih Di Classroom Sudah Bisa langsung Mengadakan video call Kalau kita mengaksesnya dari sana Siswa yang masuk Langsung saja Tanpa Admit-admit begitu Sudah bisa otomatis masuk Kita tidak usah Meng-share lagi Linknya Kita langsung dari sana Nanti siswa semuanya Sudah mendapatkan notifikasi Untuk bergabung di Video call ini Atau di google meet Yang ada di classroom itu Satu Satu kelas itu Nanti sudah Bisa bergabung Di sana ya Kemudian kapasitasnya Untuk classroom pribadi Itu maksimal hanya 20 Orang guru Dan 250 siswa Tapi kalau untuk belajar ID ini Kapasitas gurunya 20 Untuk siswanya Biasa sampai seribu Ini Juga bisa mendapatkan Mengundang ya Mendapat laporan Wali murid Wali murid Ini sangat Sangat bermanfaat Jika kita menggunakan Satu Classroom Untuk satu Paralel kelas Misalnya kalau di SMK gitu Kelas 10 Misalnya Hanya membuat Satu Classroom Dan nanti guru-guru lainnya Gabung di sana semua Begitu Itu bisa Karena jumlah muridnya Juga bisa menampung Sampai seribu Tapi kalau pakai Akun pribadi Cuma 250 Nah ini kalau satu paralel Apalagi SMK SMA Yang muridnya banyak Di atas 250 siswa Ini gak bisa Kemudian untuk penugasan Di classroom Pada akun pribadi Tidak dapat Mengimport nilai Dari Google Form Tidak dapat Model terkunci Dari Chromebook Tidak ada juga Cek originalitas Tapi kalau di akun belajar Ini sudah bisa Semua ya Sudah bisa Mengecek Apa namanya Plagiarisme Ini siswa ini Nyontek atau tidak Itu bisa diketahui Di ini Di apa Di Akun belajar ID Terus Bagaimana cara Mengaktifkan Akun belajar ID Saya kira Bapak Ibu Sudah aktif semua Bisa kita lewati saja Memindahkan data Dari akun Pribadi Ke belajar ID Bisa ya Bisa ini caranya Caranya Ada dari Drive Kemudian Ada yang bisa disalin dulu Lalu ada yang bisa langsung Dipindahkan ke akun G Suite Untuk klik kanan Download Tidak boleh Untuk operator Untuk operator Ini juga punya kelebihan Nanti Dia bisa mereset Atau Jika ada Kendala-kendala Dari guru Ataupun Siswa Yang memiliki Akun belajar ID Nanti bisa Minta Bantuan Ke Operator Satuan Pendidikan Atau Sepakai Admin Ini ya Nah untuk Siswa guru Dan ternyata pendidikan Ini Sudah Masing-masing Sudah mendapatkan Akun Akun belajar Namanya siapa Begitu Namanya siapa Kemudian Jika Dimiliki hak Akses Untuk masuk Ke Akun Pembelajaran Itu ya Lalu Ini Dilihat ya Ada kesulitan Silahkan menghubungi Admin Admin ya Jangan sampai Tidak diaktifkan Saya yakin Yang di SMP2 Undaan ini Sudah mengaktifkan Semua ya Bisa langsung Praktek ya Pak Yata ya Ini Ini Di SMP2 Undaan Sudah ada Adminnya Ya Bu ya Sudah Sudah Direset ya Oleh Admin ya Kalau Ada yang Lupa password Itu Bisa Direset Oleh Sudah Sudah Admin Sudah langsung Kepraktek ya biar tidak ngantuk nih sepertinya nih oke saya juga ngantuk sebenarnya saya sudah pukul 1.13 ini seperti untuk suasana-siasana ini nih untuk ini untuk akun apa ini akun belajar ID terus juga untuk pengenalan saya kira sudah cukup lah kita langsung ke praktek ya ini nah ini kita langsung ke google drive aja kita langsung ke materi yang kedua ini kebetulan juga bu Rita ngomongnya pas sekali ini iya ya sudah bisa meraba bisa meraba biar saatannya ini pak kalau jam segini lagi betul sekali langsung kita ke ini ke praktek ya ini nanti bapak ibu sekalian bagai bahan aja untuk praktek pasti nanti juga drive dulu ada nanti nah ini 1 2 3 4 ya bisa disaksikan di captionnya itu seterusnya ya nah kita sekarang langsung buka aja di google google drive ya google drive jadi tenang saja ya pak ya yang ke akunnya apa terlupa aku password itu masih bisa di reset ya dari akun ya yang harus kalau misalnya kalau misalnya akunnya ini kriset atau lupa pasukan dan sebagainya masih bisa di ini masih bisa di selamat itu saya itu yang punya admin punya akun admin itu TU ya tata usaha ya betul jadi bisa menghubungi ke operatornya biasanya operatornya itu jadi satu dengan operator dapodik biasanya biasanya begitu kan ini juga sudah tersambung sudah tersambung sama si PKB juga, sama Dapodik juga betul betul Pak oke ini saya lanjutkan ke ini ya, Bu Hita kemana? ke Google Drive ya Pak ya ya Google Drive mohon izin nih Bapak Ibu sambil ngopi iya santai aja, saya juga tadi baru dateng gitu kan aduh langsung sembahyang langsung ini gak kelapakan juga emang jam-jamnya ngantuk masing-masingnya, tapi gak apa-apalah saya yakin, tadi masih semangat semuanya, insya Allah teman-teman di SMP 2 Udaan luar biasa ya luar biasa sekali ini oke ini Bapak Ibu sekalian di layarnya Bapak Ibu sudah kelihatan ya ini adalah Google Drive-nya akun belajar ID di pojok kanan ini belajar ID ini foto profilnya Bapak Ibu nanti ada di sini semua kemudian ini ada titik ajaib 9 tinggal di klik aja ini nanti ya coba-coba aja dulu semuanya semua fitur ada di sana ya Pak ya ada di sini semua jadi tidak usah kemana-mana carinya di sana aja di titik ajaib 9 ya Pak ya ini canggih canggih sekali ini Ibu Rita betul ini canggih sekali tuh ini kalau di aduh ini kembang itu aplikasi bawaan dari belajar ID ya betul aplikasi bawaan nah ini saya kita gak akan rugi kok belajar ini gak akan rugi gratis lah bisa dipakai contoh lagi saya iming-imingi lagi nih sedikit ya kalau di aplikasinya mobil ini sekarang sudah ada yang namanya Android Auto kalau dulu kita masa kecil saya dulu sering nonton filmnya Knight Rider mungkin Ibu Rita inget ya iya MacGyver ya kayak itu contohnya itu kan ada mobil yang bisa ngomong sama pengemudinya kan begitu kan oh beda ya dengan MacGyver betul-betul ada Knight Rider nah sepantaran itu filmnya sepantaran berarti umurnya udah sepantaran ya MacGyver sama Knight Rider itu kan sama dulu film kit itu lho mobil yang bisa ngomong itu betul nah sekarang saya kealami ya ya itu teralami itu teralami di mobil itu sekarang ada aplikasi itu mimpi jaman dulu ya kebuatan Google juga itu bisa ngomong-ngomong bisa ngomong-ngomong bisa ngobrol eh Google bukakan ini eh Google teleponkan ini kamu sedang apa dia bisa jawab pakai Google Assistant ya betul nah salah satunya memang menggunakan Google Assistant itu pengembangannya aja ini Bapak Ibu biar tersarik nanti iya nah ini kita kembangkan AI artificial intelligence ya betul nah kita untuk mengeksplore ini aja Budi Tahan untuk mengeksplore apa ini Google Drive ini aja nah betul kalau kita kalau itu Google Drive-nya kita gunakan sehari aja nggak cukup tapi nggak apa-apa nanti biar Bapak Ibu ini mengeksplore sendirilah iya betul ini sudah nanti tadi kita kita buka titik 9 ajaib ini dengan banyak aplikasi ini ya luar biasa sekali ini tuh nah ini ini salah satunya yang disini ada Gmail Google Drive ini yang kita buka sekarang adalah Google Drive ini ini kalau kita buka disini juga ada setelan tapi ini setelan standar nanti kalau Bapak Ibu menginginkan setelan lebih gitu nanti ini juga bisa di eksplore ya kalau misalnya kesulitan dengan bahasa Inggris ya ganti aja bahasa Indonesia kayak saya ini bahasa Indonesia aja saya mau pakai bahasa Inggris juga pas-pasan bahasa Inggrisnya oke Budi Tahan ini di sebelah kanan ini kan ada Google Drive-nya ini ada dua ini ya Drive saya sama Drive bersama ini ini kita temukan di akun pribadi ini betul Pak iya kalau di akun pribadi cuma ada Drive saya gitu aja pada sini ada Drive bersama selama ini iya cuma bisa masuk ke sini bisa masuk ke sini nanti Bapak Ibu cari apa di sini ini ini pentingnya untuk berbagi dan berkolaborasi itu di sini kalau kita punya kita berbagi langkah mengajar kita kita share lah di sini bagai teman-teman yang membutuhkan kenapa karena kita juga jadi jadi enggak capek ya Pak ya kalau pakai akun bingbel biasa pakai itu cepat habis ya tidak ada sisa di bawah di penyimpanan tidak ada sisa iya iya tidak ada sisa tidak ada kalau ini kan penyimpanan selalu kan gitu kalau di sini penyimpanan tidak ada cuma ini aja yang tertulisnya 519 MB terpakai berarti saya ini sudah masukkan setengah giga setengah giga itu ya ya lumayan sih kalau kita ini ya masih sedikit nih tapi nanti kalau ditambahin itu bisa banyak tapi sisanya enggak ada artinya kan memang tidak terbatas ya unlimited nah ini jadi akan bersama ini nanti Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan siapapun di sini bisa berbagi punya misalnya kalau kita guru ya kaitannya dengan pembelajaran boleh perangkat boleh media boleh kalau di sini berbagi untuk draft saya juga sama untuk kita gunakan draft saya saja ini tanpa batas ya ini nah misalnya di sini kita explore lagi dengan klik kanan ya kalian klik kanan di sini klik kanan begitu dengan satu klik aja klik kanan aja ini banyak yang bisa kita jelajahi di sini yang pertama tentu membuat folder baru ya Berita ya sama lah di kalau kita bandingkan dengan Windows Explorer juga kita bisa membuat folder baru atau new gitu ya sini folder baru contoh 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 yang upload file misalnya upload file itu bisa langsung dari sini klik begini langsung tinggal langsung tinggal kalau kita betah gitu ya saya dahulukan dulu ini kenapa kalau kalau saya ngomong betah karena nanti ada yang tidak betah ini kalau betah kita cari dulu di sini di mana gitu ya di drive mana ini kita cari satu satu gitu kan cari satu satu gitu nah ini ini kalau betah kalau saya orangnya tidak betah kalau saya tidak betah kalau saya biasanya langsung aja dibuka di sini di apa di Windows Explorer gitu cari misalnya apa nih yang mau saya pindahin gitu kan misalnya saya pindahin kalau untuk saat ini Pak Yatna di drive bersama itu sudah kita pakai dalam proses pengumpulan RPP jadi minggu depan itu kita mau supervisi jadi perangkat pembelajaran itu harus dikumpulkan di drive bersama nah betul nanti bisa dibuatkan di sana nanti Bapak Ibu tinggal misalnya sudah sudah kalau nanti bisa mengetik langsung di Google Sheet ataupun Google Dokumen di Cloud itu lebih baik ya tapi misalnya Bapak Ibu cuma ngetik di laptop nanti selesai tinggal mindahin aja misalnya pilih gini kalau saya pindah aja begini langsung tarik ke sini ya tadi langsung taruh kalau biasa SMP 2 Udaan ya sudah diundangkan Google Drive bersama sudah tidak akses satu link aja ya Bu Yuslo ya nah dari satu link itu nanti baru ngumpulin dulu belum saat berbagi dan kolaborasi belum jadi masih masih ngetik di filenya sendiri-sendiri terus dikumpulkan di file bersama artinya belum sampai pada proses berbagi dan kolaborasi dengan dok yang bersama belum baik nanti saya bisa contohkan juga bagaimana sebuah folder itu bisa dibuat kerja bareng ya ini yang paling penting karena prinsipnya prinsipnya Google Workspace Polidikasian ini kan berkolaborasi dan berbagi dan berkolaborasi oke nah ini nah jadi dengan klik kanan tadi itu Bapak Ibu juga sudah ini ya sudah banyak nanti yang bisa di tadi sudah mencontohkan upload file bisa membuka dicari file satu-satu atau dibuka dulu baru dipindah itu juga bisa seperti itu bahkan kalau mindahnya pun kita gak usah satu-satu bisa langsung mengupload semuanya si folder pindah ke sana juga semuanya aman ya semuanya aman langsung pindah semua nah Bapak Ibu juga nanti bisa membuat dari sini dengan klik kanan itu bisa nanti Google Dokumen langsung boleh atau Google spreadsheet ya langsung buat Google Slate Google Formulir kalau kurang masih kurang disini juga ada lainnya bisa diexplore nanti bisa diexplore nanti akan dibahas tersendiri nanti ada nah untuk folder yang kita buat folder yang kita buat sudah kita bisa bagikan ini seperti ini ada gambar seperti ini ada gambar orangnya ini berarti saya itu telah membagikan dengan orang lain dengan orang lain membagikan pun jangan privasinya Bapak Ibu ini akan semuanya diketahui tidak begitu juga tidak begitu juga prinsipnya begini kalau satu folder itu kita bagikan kalau satu bagikan berarti semua semua yang ada dalamnya nanti akan terbagikan contoh contohnya ini inilah materi GWE ini kalau kita klik kanan ini kita bagikan ini akan muncul tandaan seperti ini kalau kita membagikannya orang per orang ya orang per orang ya ini ini saya akan membagikan dengan Bu Yusro begitu saya klik saya klik aja Bu Yusro Bu Yusro Bu Yusro nah ya betul ya ini Bu Yusro ya ya betul ya betul jadi saya jelaskan lagi saat ini kita kan seringnya seringnya itu ketergantungan yang tinggi dengan smartphone ya Bapak Ibu ya betul ya betul gak pernah gak kita menghapal nomor HPnya seseorang pernah gak gak pernah gak apaan kok kurang kerjaan kan begitu betul ke depan ya kita lihat perkembangannya ini karena ini juga salah satunya adalah perang IT begitu ke depan tidak tertutup kemungkinan yang akan digunakan itu bukan nomor HP lagi tapi email email saya pernah gak menghapalkan menghapalkan emailnya Bu Yusro Bu Rita ya gak juga lah kayak kurang kerjaan aja kan begitu toh capek deh iya sama tapi kan tapi kan saya tahu namanya Bu Yusro tapi kan saya tahu namanya Bu Rita kan begitu saya kembali aja namanya disini Bu Yusro muncul juga sama kita nyari nomor yang seorang di HP gak pernah saya nyari nomornya Bu Yusro berapa ya nomornya Bu Rita berapa ya pasti saya mencari namanya Bu Yusro oh ini nomornya Bu Yusro paham kan maksud saya ya iya orang itu gak akan menggunakan nomor HP tapi menggunakan email kalau ini bisa booming ini email nanti sekali kita menyimpan emailnya seseorang itu akan tersimpan otomatis di memorinya akun bajar ini kan begitu tapi kalau saya mengetik nama Bu Yusro disini saya pernah mengetikkan mengetikkan nama Bu Yusro jangan-jangan pas saya memasukkan nama Bu Yusro itu pas masukkan ke grup chat kayaknya Bu Yusro iya betul iya betul iya jadi kalau saya memasukkan nama Bu Yusro ini yang disebut sistem menyimpan di awal itu kita tinggal manggil manggil nah tinggal mungkin wewenangnya ngapain nih kalau ketika dibagikan ke Bu Yusro Bu Yusro bisa apa aja nih apakah hanya begitu ya Bapak Ibu untuk mengimbang untuk untuk mengimbang teknologi ke depan jadi jangan membayangkan penggunaan apa ini akun belajar ID ini wah ribet enakan pakai HP aja kita tinggal mencet namanya akan keluar apa namanya bisa komunikasi sama ini pun sama oke ini kalau sudah ngetikan begini ya klik aja namanya Bu Yusro kan begitu ya nah untuk Bu Yusro ini kita 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 kasih akses apa ini disini ini sebelah kan ini kan ada kalau kita klik ada editor ya ada pemberi komen ada kita lihat saja kalau editor ini dia Bu Yusro ini nanti punya menu terhadap email terhadap folder GWE yang saya bagikan tadi mau menghapus itu boleh menghapus boleh mau merubah dan sebagainya itu editor kalau memberi komentar ini aksesnya separuh-separuh begitu ya separuh-separuh misalnya klik editor tinggal kita kirim aja kirim aja ke sana maka Bu Yusro sudah punya akses untuk materi ini misalnya Bu Yusro ini juga tinggal buka aja di dalamnya ternyata ada dua ini begitu kan jadi gak perlu lagi flashdisk ya Pak ya sekarang ya gak perlu gak musim ya flashdisk musim ya flashdisk nah berarti teknologi flashdisk siap-siap juga musnah siap-siap hilang kalau semasa dulu saya masih itu punya flashdisk itu sampai saya gantung buat kalung loh aku saking bangganya punya flashdisk kalau Pak Yatini kayaknya sih yang pengen tanya ini Pak Ahmad boleh boleh silahkan Pak Ahmad boleh Pak Ahmad silahkan halo Pak Ahmad silahkan mau tanya apa atau barangkali diketik disana nanti juga Bu Yusro bisa membacakan barangkali begini oke ya silahkan di chat aja disini apa namanya di chat chatnya itu bisa ya oke atau begini ini tadi akses yang ini ya yang apa yang editor ya yang editor misalnya kalau kita membagikan kalau ke siswa kita gak mungkin membagikan kayak gitu ya di chat adut sama ini sama siswa ya sama sama siswa kita ini kita gunakan yang di mana ini kan gak ganti aja pakai ini misalnya lihat aja akses lihat aja dan siswa itu cuma bisa melihat aja lihat klik lah lihat lihat nah ini lihat ini Bu Yusro jadi bukit saya ini oke ini ya saya kirimkan akses lihat saja simpan gitu nah maka Bu Yusro nanti cuma bisa melihat saja lihat saja ada lagi nanti juga beberapa pengaturan itu dia cuma bisa apa namanya menyalin ya bisa menyalin bisa menyalin tanpa tanpa mengubah aslinya seperti itu nah ini nah dari sini juga yang kita klik kanan itu kita juga bisa mengeksplore atau kita gak bagikan itu tapi membagikan linknya ya membagikan linknya juga boleh buat sini juga bisa sih buat sini kan tadi yang bagian atas ini yang bagian atas ya kalau sudah kita pilih aja selesai kan begitu nah cara lain juga sama ini di bagikan ini kan pilih yang bawah ini yang dapatkan link nah itu kalau dapatkan link itu Pak kalau di klik itu ke siapa aja nah itu dibatasi ya kayak gini ya ini klik aja yang linknya di klik nah sampai berubah gini ini gak dibatasi nih ya oke jadi bisa semua yang tanpa akun belajar ID juga bisa aktes ya Pak ya ini 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 ada ada kering itu ya kasi dibatasi itu ya ditutup itu saja kemudian udah yang kementerian pendidikan artinya yang punya akun belajar ID aja atau ini siapa saja yang memiliki link nah dia berarti bukanya hanya lewat link kalau gak lewat link gak bisa dia misalnya nih contoh contoh kita membagikannya pakai ini siapa saja yang melihat link ternyata orang itu bisa masuk ke ke google drive-nya kita gitu gak akan gak akan bisa buka ini tetap apa namanya bukanya harus lewat link gitu itu betul aman loh pakai ini saya katakan betul-betul aman jadi betul-betul pengamanan itu berlapis pengakses tapi tidak membatasi ini saja kita siapa saja yang yang memiliki link gitu kan nah ini udah pengakses lihat saja ini ini pun masih nanti oke sebentar ya nah ini ini pun yang yang masuk pakai link pun sama kayak tadi bisa jadi editor dia bisa memberi komentar saja atau pengakses lihat saja kalau sudah ya salin aja linknya salin aja linknya ini nanti kopikan sudah di lewat email boleh mau WA misalnya gitu ya boleh google chat atau mau dibacakan juga gak apa-apa kalau bisa linknya ini gitu nah yaudah selesai reklik selesai udah dia bisa berbagi nanti sama bapak ibu juga begitu linknya bisa dibagikan lewat WA grup juga ya pak ya atau kemana aja pak gak bisa ini nanti kalau sudah kan kayak saya tadi itu misalnya materi GWE ya sudah saya kopikan ya sudah saya kopi saya saya beri contoh ini misalnya disini ya inilah misalnya saya kopikan aja disini kan sudah 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 ini sudah jadi pak ibu silahkan silahkan klik aja di klik saya klik ya masuknya ke yang tadi itu disini lagi kan oke seperti ini jadi sama bapak ibu nanti juga membuat folder satu dibagikan aksesnya ke semua guru nanti guru tinggal masukin aja rpp-rppnya disitu tinggal tadi kayak tadi itu tarik taruh disana nah gitu tuh nah lagi ya ini kayaknya itu aja sih yang paling penting kalau lain-lainnya saya kira kasih kasih warna sama bintang itu yang spesial jadi mungkin ada file yang penting bisa dikasih bintang sama dikasih warna itu boleh boleh nah ini 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 juga bisa eh banyak tadi yang yang punya saya ini ada merah ya ada merah ini 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 ada ada merah ini bisa diganti ini bisa diganti misalnya pake lah pake ubah warna apa iya tadi merah udah punya nih sekarang pengen cari warna yang ijo jadi ijo kan ijo biar biar ini juga biar seger lah pandangannya kan warna-warni biar gak hitam semua gitu itu semua ini membantu ingatan juga ya Pak usia kita kelas mana kelas 7A 7B 7C itu bisa juga dibuat pakai warnanya apa hijau gitu kan kalau kuning itu kelas 8 kelas 9 nya pakai warna merah terus boleh juga ini pakai tambahkan ke berbintang ini ini juga ini untuk ini untuk apa namanya besok-besok nyari yang berbintang mana sih gitu kan banyak sekali ini bingung saya klik aja yang berbintang ya bintang mana yang berbintang ya gitu ada keluar yang berbintang oh cuma ini aja iya berbintang kalau yang ini ada juga sih yang terbaru yang terbaru itu kan kapan kita buat yang terbaru ini yang terbaru nah tinggal di klik di sana ya mana yang berbintang mana yang terbaru ya pak ya atau kita juga gini dulu kan kita pernah dikasih file nih saya pernah dikasih file sama bu Rita dulu itu dimana ya apa saya mau nanya ke bu Rita juga bu Rita dihubungi sama saya aku gak pernah nyambung-nyambung buka aja yang ini dibagikan kepada saya buka semua nanti akan kelihatan ini file-file yang pernah dibagikan kepada saya oh iya ini bu Rita pernah bagikan saya ini materinya bu Rita yang bagikan ke saya ada LK ada seterusnya ini bu Rita ini orang-orang yang pernah bagikan ke saya juga terus inget-inget aja yang pernah bagikan loh gimana sih ya disini juga nah ini metal masih kurang ada filter-filter disini betul cari dulu kalau inget namanya cari aja disini namanya boleh lah gitu ya klik namanya apa disini misalnya apa ya materi gitu materi materi di enter aja materi oh ini ini sudah keluar ya sudah keluar tapi kalau belum ketemu juga aduh penasaran sampai umat kucuk liling gitu ini ada filter filternya bisa berdasarkan jenis siapa ya pemilik lokasi tanggal juga jadi bisa di filter ini gaya harddisk online pak yatnya ya harddisk online artdisk online jadi kita gak perlu lagi harddisk tak berbatas juga lupa naruh juga dan tidak akan hilang nah itu kita akan hilang tidak akan kita mau ke sekolah ini pas sis kita ketinggalan di rumah biarin aja tinggal buka drive aja semuanya ada ya pak ya ada ada semua dan yang pasti bisa dibuka di komputer milik siapapun ya bu yang penting yang penting ampunnya akun kita ini akun kita masuk masuk kita gitu jangan akun tetangga gimana ini Pak Angra ini ada nih Pak Angra ada ya saya lagi nyetabilin jaringan bu jaringan saya hilang timpul oh gitu ya mohon maaf masih ada 15 eh 17 menit bisa buat gitu ya ini ini gimana ini saya aduh kok kasihkan ngomong ini Pak Angra ini ada tambahan Pak Angra untuk yang sudah disampaikan Pak Yatna monggo saya rasa sudah disampaikan Pak Yatna secara garis besar Pak Yatna yang jelas untuk Google Drive saya rasa ini memang sangat dibutuhkan untuk saat ini virus dan tanpa batas Pak Yatna dan bisa digunakan kolaborasi dan bisa dikerjakan dimana dan kapan saja iya betul arti virus bahkan gini ini pengalaman saya kemarin saya kemarin itu kan iseng-iseng gitu ya bikin aplikasi Android gitu kan itu saya masukkan ke aplikasi itu aman gitu kan saya masukkan ke PC komputer waduh waduh ini gak bisa masuk dianggap virus itu padahal ya aman saya sendiri yang buat kok gitu aman gak ada apa-apa sampai sekarang sosnya itu berarti dari ID belajar itu ya sosnya kenapa sos pembuatannya dari ID belajar itu sehingga gak dianggap virus mungkin iya terima kasih memang antivirus yang di komputer itu dia mungkin menganggapnya karena memang dia belum masuk ke Google Google Play juga tapi saya masukin ke Google Drive aman kok balikanya ini virus atau bukan nah ini Pak Yatna kayaknya ini sudah setengah dua lebih apakah kayaknya yang drive udah udah cukup nanti bapak ibu bisa mengeksplor lah betul-betul apa kita lanjut ke Pak Anggra apa berita ini yang cimit ya cukup ya Pak Anggra 15 menit ya eh Google pasti ya kalau 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 sudah 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 pada pakai jadi tinggal di eksplor yang kira-kira belum kita pakai aja oh gitu kalau classroom saya rasa karena Bu Yusro udah nyampein juga ini udah udah sering dipakai ya Bu Yusro ya iya sudah sudah pakai classroom 2 tahun oh alhamdulillah luar biasa luar biasa kita pakai classroomnya pada saat ini ini dulu itu udah pakai classroom ya tapi kita makanya tidak sampai optim akhirnya jenis dulu hanya penugasan udah ya Bu penugasannya pun parang form jadi untuk yang terkait dengan impor nilai atau cek plagiat atau pada saat hasil dari form ke spreadsheet itu belum sampai di situ belum sampai di situ kalau dari classwork yang di classwork itu kan banyak ada jenisnya material ada assignment nah itu mungkin perlu dijelaskan agak rinci karena kemarin paling yang kita pakai pokoknya tempel aja di classwork gitu aja oke saya ini nampai ya presentasinya ya siap silakan mbak anggra asik ini nanti kalau ada saya yang kurang ditambahin aja Pak Yana Bu Rita siap sama-sama belajar baik Bapak Ibu kalau untuk pembuatan kelas saya rasa udah rata-rata udah buat kelas semua udah pada untuk buat ruang kelasnya udah rata-rata udah bisa kemudian untuk gabung kelas itu masih masih sama gak spek kayak gini ya Pak Anggra pilih temanya ada Palu Pak itu nah itu Pak pilih tema itu oh gitu bener baik Bapak Ibu saya mohon maaf tadi saya telat juga sekarang masalahnya jaringan kemarin sama Bu Yusra juga jaringan ya Bu ya baik Bapak Ibu saya langsung aja yang pertama itu mungkin mengenai pemilihan tema ataupun Bapak Ibu ingin merubah suasana classroomnya biar menjadi sedikit tampilannya lebih bagus Bapak Ibu bisa mengambil bagian forum kemudian ada dua pilihan di sini pilih tema satu nah pilih tema di sini ini Bapak Ibu yang sudah disediakan oleh Google classroomnya nah mana tahu misalkan nanti Bapak Ibu mengajar matematika sudah ada di sini tersedia pilihan-pilihan tema yang sudah disediakan oleh Google classroom ataupun di bagian seni juga ada nah tadi saya di pekerjaan dasar otomotif kebetulan ada nih di sini bentukannya temanya jadi saya ambil di sini aja nah tapi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu ingin mengupload foto yang sifatnya di luar daripada classroomnya Bapak Ibu juga bisa untuk menambahkannya dengan cara mengambil upload foto dan memilih foto yang telah Bapak Ibu siapkan di drive mungkin atau sudah yang Bapak Ibu siapkan di PC atau laptop Bapak Ibu masing-masing tinggal kita pilih di sini kalau tidak salah saya ini ukurannya 800 x 1200 piksel ya Pak Ayatnya ya betul 800 x 1200 piksel jadi dia tidak bisa dalam bentuk kotakan juga mesti kita susun dia dalam bentuk memanjang karena nanti di sini temanya pun dalam bentuk memanjang Bapak Ibu nah kemudian itu untuk tema oke Bu Yusroh oke ya oke saya kayaknya lebih fokus ke tugas dan informial ya betul ya betul di sini saya sudah menggunakan classroom baru-baru satu tahun ini juga setelah saya pelajari rupanya kita bisa membuat classroom lebih rapi misalkan ada perkade atau Bapak Ibu ingin menyusun dia berdasarkan materi saja atau absensinya ini materinya ini tugas yang ini Bapak Ibu bisa menambahkan topik di classroom Bapak Ibu masing-masing nah untuk topik ini sudah Bu Yusroh atau perlu saya lanjutin lagi ya ke yang lain coba yang klik buat itu Pak Pak Angga klik buat itu ya buat nah itu iya ini dijabarkan sekilas aja dijabarkan sekilas aja Bapak Ibu Yusroh baik kalau ini ada enam bentukan yang pertama saya mulai dari bawah ada topik karena topik ini untuk membagi di masing-masing tugas kelas di classroomnya kemudian ada materi untuk menyampaikan materi kita di sini ini Bapak Ibu kita bisa menambahkan judul kemudian isi deskripsinya kemudian Bapak Ibu juga bisa menambahkan menambahkan file-file yang Bapak Ibu punya mau mengambil dari drive atau Bapak Ibu mau upload file dari PC dari PC Bapak Ibu atau Bapak Ibu ingin kalau kita pakai drive kita bisa menambahkan link hanya ingin menyalinkan linknya saja juga bisa atau ingin menambahkan konten YouTube-nya juga bisa ataupun nanti Bapak Ibu ingin menambahkan file-file baru seperti Google Docs Google Slide sampai ke Google Formulier juga bisa di sini secara langsung kalau sudah ada file-nya saran saya langsung biasanya kalau kita sudah menyiapkan itu langsung saja kita tambahkan melalui Google Drive ataupun dari upload file di PC Bapak Ibu masing-masing nah kemudian untuk biasanya kalau misalkan matematika Bapak Ibu juga tidak perlu untuk memilihkan satu kelas itu saja untuk Bapak Ibu bagikan materinya Bapak Ibu juga bisa langsung memilih kelas-kelas mana saja yang Bapak Ibu ingin bagikan 10 10 eh 9 eh 91 92 kalau ada SMP ya Bu Yusro ya 9 kalau mau satu sekolah juga bisa juga tapi kalau misalkan dibagi perkelasnya Bapak Ibu juga bisa memilahnya di sini kemudian siswanya juga kita bisa pilih apakah semua siswa atau ataukah hanya beberapa siswa saja yang hanya kita ingin kasihkan materi karena ada untuk pengembangan dan segala macamnya nah untuk topik ini kita bisa letakkan nanti di materi yang kita bagikan di topik yang mana kita letakkan kalau saya sudah bagikan beberapa topik di sini ada reabsensi sama bulan harian kalau materi tentu kita masukkan di bagian materi kemudian kemudian untuk tugas ada pertanyaan Bu Yusra enggak itu yang tugas kuis yang ada import nilai sama cek bagiat oh gitu kemudian kalau untuk tugas di sini ada tiga bentukan yang pertama tugas biasa nah tugas biasa ini kita bisa memberikan tugas yang sifatnya tertulis saja kemudian cara pengumpulannya adalah dengan menambahkan Google Docsnya atau menambahkan file yang telah kita bagikan atau kita juga bisa meminta bentuk jawaban yang bentukan di foto dan segala macamnya itu tergantung dari gurunya masing-masing nah kalau untuk perletakan tenggat waktunya ini sama saja kita membagikan ke kelas mana ke siswanya siapa saja kemudian poin tertingginya berapa kemudian di sini juga bisa kita tetapkan tenggat batas waktunya misalkan kalau kita masuk dari jam 7.30 sampai jam 9.30 nah kita batasi tenggat waktunya 9.30 batas terakhir untuk pengumpulan tugas jadi kita bisa letakkan di sini misalkan hari ini tanggal 12 Oktober misalkan tanggal 11 Oktober kita masuk kemudian kita batas pengumpulannya kita buat tanggal 12 kita buat tanggal 12 kemudian kita tanggal jam berapa tadi 09.30 batas terakhir kita masuk juga kita bisa tentukan di sini jadi nanti ketika ada siswa atau siswi Bapak Ibu yang telat yang telat lambat mengumpulkan tugas Bapak Ibu juga bisa mendetectnya di laporan di kelas rumenya masing-masing nanti tapi sama seperti tadi dan kalau kita membuat bentuk tugasnya dalam bentuk Google Docs Google Slate dan segala macamnya yang bertukar ketikan kita juga bisa mengklikkan ini untuk memeriksa plagiarisme dari tugas tugas siswa-siswi Bapak Ibu masing-masing nah seperti itu oke oke lanjut Pak ada tambahan ya Pak Angga kadang kita ketika kasih tugas langsung di share aja gitu ya ditugaskan padahal bisa di setting iya nah seperti misalkan menambahkan Google Form itu aksesnya bisa beda-beda ya Pak ya bisa save to copy gitu ya untuk masing-masing siswa ada yang siswa menerimakan satu file aja tapi jadinya tidak bisa mengedit sendiri-sendiri seperti itu ya Pak Angga ya kayaknya Pak Angga sinyalnya hilang-muncul ini seperti di Google classroomnya Bapak Ibu juga kan ada tuh ya di pelatihan GW SMP Udanan nah ada yang disana saya share copy untuk setiap siswa Bu itu artinya setiap siswa akan mendapatkan satu lembar khusus jadi mereka mereka dapat mengerjakan di lembar itu tetapi kalau langsung di share saja tanpa set copy ya mereka hanya dapat kerjain satu soal udah gitu di foto mereka harus mengerjakan di kertas yang lain bukan di lembar soal kita nah itu barangkali yang membedakan ya biasa untuk penugasan ini besok nanti kita coba pada saat di di materi pengantauatan itu ya berita ya betul pengantauatan penjajaran itu ya ada 4 poin ada RPP ada materi pakai slide terus penilaian itu ya bu betul itu nanti pada saat sudah masuk ke pemanfaatan google workshop educationnya yang office ya pengganti office nya ya oke nah disana kan itu di settingnya justru pada saat di penugasan ini di classwork iya nah bapak ibu bisa men-setting penugasannya itu tadi yang pak anggerah jelaskan nah pada saat memasukkan penugasan ini oh iya karena jaringnya nah pada saat share google form ini bisa nanti di setting apakah untuk dibuat copy persiswa atau tidak gitu bu iya berarti artinya anak punya saluran sendiri iya betul sesungguhnya salinan tersendiri gitu ya oke oke pak anggerah masih putus ini ya putus ya kebetulan waktunya tinggal 3 menit ya bu ya oke tanya untuk materi hari ini kita lanjut besok berarti besok dimulai dari google doc selain khawatir pak anggerah masih mau menjelaskan google juga bisa dilanjut dari gcr ya karena tadi oke siap 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 iya nanti tak hubungi lagi gimana pak yatna apa ada tambahan sebelum kita tutup gitu kita kan pendalaman gak usah materi banyak-banyak tapi bisa mendalam ya oke yang penting tetap semangat ya bapak ibu bapak ibu ini nun saya wubu ya untuk kita juga kita sayangnya saya itu ada di sekolah dasar kemarin saya tanyakan di admin admin dapodik itu untuk id belajar anak-anak yang bukan kelas 5 ke atas itu gak bisa bener itu itu sangat sayang sekali saya itu sehingga pakai ini belum praktek untuk yang id belajar itu untuk anak-anak yang kelas 4 ke bawah ya kita pakai id yang umum itu saja yang kepingin ya pak amat ya sangat terima kasih semuanya saya undur diri dulu assalamualaikum mungkin karena akses siswa ya kalau siswa sampai umur dianggap belum dewasa ya untuk juga agak khawatir ya sebetulnya iya karena sistemnya online dan itu khawatirnya kalau dia berbagi dan kolaborasinya ke arah yang tidak tepat nah itu jadi untuk kelas 4 ke bawah itu memang masih harus dengan orang tua atau dengan guru kelas ya iya oke oke bu Rita bisa kita tutup siang ini boleh iya pokoknya besok tetap semangat ya pukul 12 teng semangat 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 Pak Udin semangat 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 besok Pak Ayana berarti kita mulai di kurita yang terkait dengan luka semangat di Google kelas itu dan kita langsung praktek biar teman-teman semua itu semangat oh Pak Anggra ini kayaknya Pak Anggra datang lagi Pak Anggra berarti besok diranjut jcr dulu ya maaf ya saya emang materinya seputar aneh apa namanya Google Google Doc Google Slidesheet sama Google iya Pak Anggra ada tambahan ini Pak Anggra aduh saya mau nambahinnya dimana ya saya bingung ini ini sudah jam 2 dimana Pak mau ditambahkan gimana nanti aja kalaupun ada tambahan besok saya kilas menit aja sedikit mungkin nanti Pak Anggra bisa share di gcr juga ya boleh besok juga bisa oh iya oke diawali dari Pak Anggra untuk support baslum lagi ini sudah mulai capek kayaknya ini terima kasih Pak Anggra Pak Yatna dan Burita ketemu lagi besok sehat selalu dan sukses untuk Bapak Ibu manapun berada dari saya jika ada kesalahan mohon dimana Assalamualaikum warah Waalaikumsalam terima kasih terima kasih semuanya sama-sama untuk materi bisa mulai dibaca-baca di gcr ya Bu ya oke siap nanti sampaikan saya dengan teman terima kasih Bu Rita semuanya 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 izin lift ya Bu ya terima kasih Bu Yusro Burita Pak Anggra dan semuanya 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 maaf saya ya apa-apa Pak Anggra terima kasih Pak Anggra terima kasih